Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana nih kabar anak soleh-soleha? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya Walaupun kita belajarnya dari rumah Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang Tentang materi matematika Nah materi ini berhubungan dengan penjumlahan Ada yang sudah tahu? Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Oke, benar sekali Kali ini kita akan belajar tentang perkalian Ada yang sudah bisa tentang perkalian? Sebelum kita mulai belajar, yuk kita baca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman, kita lihat percobaan berikut ini ya Teman-teman, perhatikan ya Di sini Miss Ip akan melakukan percobaan Percobaan ini Miss Ip membutuhkan 3 piring Dan beberapa stick Oke, sekarang Miss Ip akan letakkan 2 stick di setiap piring Oke, setiap piring sudah berisi ya 2 stick Nah, kira-kira berapa ya jumlah stick Miss Ip semuanya? Oke, betul 6 Dari mana dapat 6? Ya, karena 2 ditambah 2 Ditambah 2 Hasilnya 6 Kita hitung ya Betul nggak? 6 1 1 2 3 4 5 6 Oke Jadi tadi 2 ditambah 2 Ditambah 2 Yang hasilnya 6 disebut penjumlahan berulang Nah, dari penjumlahan berulang tersebut Bisa kita simpulkan atau dipersingkat dengan istilah perkalian Ada yang tahu? Kira-kira perkalian berapa ya? Nah, untuk menentukan perkalian kita bisa lihat dari tempatnya Oke, karena perkalian itu disebut juga tempat dikali isi Tempatnya ada 3 Oke, isinya 2 masing-masing tempat Jadi, ini perkalian 3 dikali 2 Sudah paham sampai sini? Oke Teman-teman, setelah melihat percobaan Ada yang sudah paham kah? Jika teman-teman belum paham Jangan khawatir ya Perhatikan penjelasan berikut ini Nah, di sini Miss Ip memiliki 2 piring Masing-masing piring berisi 3 burger Oke Kira-kira burger Miss Ip semuanya ada berapa ya? Oke, good Ada 6 Nah, dari mana nih? 6 Ya, 3 Ditambah 3 Hasilnya adalah 6 Oke, good Jadi burger Miss Ip semuanya ada 6 ya Nah, ini disebut juga dengan penjumlahan berulang Penjumlahan berulang ini adalah salah satu konsep dalam matematika Yaitu perkalian Bagaimana ya? Oke, di sini ada piring Nah, piring ini disebut tempat Sedangkan burger ini adalah isi Nah, konsep perkalian di sini selain penjumlahan berulang adalah tempat dikali isi Oke, teman-teman perhatikan Tempatnya ada berapa nih? Oke, betul Tempatnya ada 2 Sedangkan isinya ada 3 Nah, jadi ini adalah perkalian 2 dikali 3 Hasilnya 6 Oke, good Paham ya teman-teman sampai sini? Oke, agar lebih paham Kita coba kembali ya Nah, di sini Miss Ip memiliki 4 keranjang Setiap keranjang berisi 5 wortel Oke, berapa jumlah wortel Miss Ip? Kita hitung ya Dengan penjumlahan berulang Oke, di sini ada 5 ditambah 5 Ditambah 5 lagi Ditambah 5 Karena keranjangnya ada 4 Sehingga angka 5-nya juga ada 4 Oke, jumlahnya berapa ya? 5 ditambah 5, 10 10 ditambah 5, 15 15 ditambah 5, 20 Sehingga hasilnya adalah 20 Oke, dari penjumlahan berulang ini Bisa disimpulkan perkaliannya adalah Oke, masih ingat tempatnya ada berapa teman-teman? Ya, tempatnya ada 4 Isinya ada 5 Berarti perkalian 4 dikali 5 Hasilnya adalah 20 Oke, good Kita coba lagi yuk Oke, di sini ada 4 dikali 3 Berapa ya? Ada yang sudah tahu? Nah, kita hitung bersama ya Oke, kita menggunakan gambar terlebih dahulu Nah, kita siapkan tempatnya Tempatnya berapa nih? Oke, karena 4 kali 3 Berarti tempatnya ada 4 Oke, ini baru 1 Lalu 2 3 4 Oke, sudah ada 4 tempat 4 toples Kemudian kita isi Isinya berapa teman-teman? Setiap toplesnya Oke, good 3 permen setiap toplesnya Oke Nah, semuanya sudah terisi ya Setiap toples berisi 3 permen Nah, berapa jumlahnya ya? Yuk kita hitung Menggunakan penjumlahan berulang Oke Berarti 3 Ditambah 3 Ditambah 3 Ditambah 3 Oke, hasilnya berapa ya? Kita hitung ya 3 ditambah 3 6 Lalu 6 ditambah 3 9 9 ditambah 3 12 Jadi 4 dikali 3 Hasilnya 12 Oke, good Sampai sini sudah paham? Oke Teman-teman hebat Teman-teman Sekarang kita coba lagi ya 3 dikali 5 Ada yang sudah tahu? Berapa ya hasil 3 dikali 5? Yuk kita hitung bersama-sama Oke 3 dikali 5 Oke, 3 dikali 5 dalam penjumlahan berulangnya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 Oke, kenapa ya 5 yang harus ditulis? Betul Karena 5 ini adalah isinya Sedangkan 3 adalah tempatnya Oke, 5 ditambah 5 10 10 ditambah 5 15 Hasilnya adalah 15 3 dikali 5 Jumlahnya ada 15 Oke, good Oke Sekarang kita coba Nah, disini ada penjumlahan berulang Lihat angka 2-nya banyak sekali nih Ada berapa ya angka 2-nya? Wah, betul Ada 7 Oke, kita hitung ya Angka 2 ada 7 Jumlahnya ada berapa? 2 ditambah 2 4 4 ditambah 2 6 6 ditambah 2 8 8 ditambah 2 10 10 ditambah 2 12 12 12 ditambah 2 14 Jadi, angka 2 yang ada 7 Hasilnya adalah 14 Oke, good Sampai sini Dari penjumlahan berulang tersebut Kira-kira jika diubah Ke perkalian Jadi, berapa ya? Berapa dikali berapa? Lihat, disini angka 2-nya ada 7 Nah, jadi hasilnya adalah 7 dikali 2 Oke, 7 adalah tempatnya 2 adalah isinya Nah, hasilnya 7 dikali 2 adalah 14 Oke, good Sampai sini sudah paham teman-teman? Wah, oke Teman-teman hebat Oke, teman-teman Kita coba sekali lagi ya Nah, disini ada 3 dikali 8 Nah, disini ada 3 dikali 8 Jadi, yang dihitung adalah angka 8-nya Kenapa angka 8? Karena 8 adalah isinya Jadi, 8 ditambah 8 Ditambah 8 Hasilnya berapa teman-teman? Oke, good Hasilnya adalah 24 Oke, jadi 3 dikali 8 sama dengan 24 Sekarang, kalau kita gambarkan Kira-kira berapa nih tempatnya? Nah, Miss Ip memiliki keranjang Kira-kira keranjangnya harus berapa nih? Oke, betul Keranjangnya harusnya ada 3 Karena 3 ini adalah tempat Sedangkan isinya jumlahnya ada berapa? 8 Oke, good Kita isi ya 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke Jadi, satu keranjang isinya ada 8 mangga Oke Keranjang yang kedua juga pastinya sama Isinya ada 8 Coba kita hitung lagi isinya 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 Ya, sama ya Keranjang kedua isinya juga 8 Sekarang tinggal keranjang yang terakhir Keranjang yang ketiga Oke, keranjang yang ketiga Sekarang kita hitung ya 3 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 Oke, sama ya Jumlahnya 8 juga Jadi, masing-masing keranjang isinya 8 mangga Oke, sampai sini paham ya Nanti saat teman-teman mengecahkan boksit Ada seperti ini Nanti teman-teman harus gambar Bebas gambarnya mau bagaimana Oke Good job Wow, teman-teman hebat Alhamdulillah, penjelasan kali ini telah selesai Semoga apa yang misi Ip sampaikan dapat bermanfaat Ingat ya teman-teman Perkalian adalah penjumlahan berulang Atau bisa kita sebut dengan tempat kali isi Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh